Queen Park Rangers menjadi lawan selanjutnya yang harus ditaklukkan oleh Newcastle Sujud syukur kembali dipanjatkan oleh Mkhitaryan karena berhasil membawa Newcastle unggul sementara atas KPR Kesalahan dari pemain KPR dapat dimanfaatkan oleh pemain Newcastle Tentangan keras yang dilepaskan oleh pemain KPR masih mampu ditepis oleh Sergio Asenjo Peluang kembali didapatkan oleh KPR dan berhasil menyamakan kedudukan Peluang Newcastle, heading, gol tercipta untuk Newcastle United Satu umpan cantik diselesaikan dengan satu gol manis, skor pun menjadi 3-1 Saint-Maximin berhasil merebut bola, mengirimkan umpan dan Yusuf Paulsen kembali menunjukkan tajinya Newcastle pun kembali membantai lawannya di ajang Divisi 2 Liga Inggris Selamat menikmati!